Kode masalah OBD-2 Deskripsi Teknis Kontrol tekanan katup posisi sensor, saklar sirkuit apa artinya itu? Kode gangguan diagnostik powertrain generik, DTC, ini biasanya berlaku untuk semua kendaraan OBD-2 yang dilengkapi dengan sensor atau saklar katup kontrol tekanan buang. Itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari VW, Audi, Toyota, Dell. Meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada merek model. Katup kontrol tekanan buang, EPC, adalah katup yang dikontrol solenoid yang digunakan untuk mengatur tekanan balik selama suhu dingin. Ini membantu meningkatkan panas kabin, membantu start awal dan pencairan kaca depan. Dalam kebanyakan kasus, modul kontrol powertrain, PCM, menggunakan informasi dari sensor tekanan balik knalpot, EBP, sensor suhu udara masuk, IAT, dan sensor tekanan absolut berjenis, MAP, untuk menentukan kontrol katup. Jika PCM mendeteksi masalah dengan EPC atau IAT, itu akan menonaktifkan ECP. Biasanya, ECP ditemukan pada mesin diesel. Kode P048B diatur ketika PCM mendeteksi kerusakan pada sirkuit katup kontrol tekanan buang. Apa keparahan DTC ini? Tingkat keparahan kode ini adalah sedang hingga parah. Sebaiknya segera atasi kode ini. Contoh katup kontrol tekanan buang, apa saja gejala kode tersebut? Gejala kode masalah P048B dapat meliputi, lampu mesin periksa menyala meningkatnya emisi keselaan mesin kasar awal sulit apa saja penyebab umum dari kode tersebut. Penyebab kode ini dapat mencakup, katup kontrol tekanan buang yang salah masalah kabel PCM rusak apa saja langkah-langkah pemecahan masalah P048B? Mulailah dengan memeriksa katup kontrol tekanan buang dan kabel yang sesuai. Cari koneksi yang longgar, kabel yang rusak, DEL. Jika ditemukan kerusakan, perbaiki seperlunya, hapus kode dan lihat apakah ia kembali. Selanjutnya, periksa buletin layanan teknis, TSB, tentang masalah ini. Jika tidak ada yang ditemukan, Anda perlu bergerak maju ke langkah demi langkah diagnosis sistem. Berikut ini adalah prosedur umum, karena pengujian untuk kode ini bervariasi antar kendaraan. Untuk menguji sistem secara akurat, Anda ingin merujuk ke bagan alur diagnostik pabrikan. Periksa pengkabelan sebelum melanjutkan, Anda harus berkonsultasi dengan diagram pengkabelan pabrik untuk menentukan kabel yang mana. AutoZone menawarkan manual perbaikan online gratis untuk banyak kendaraan dan ALLDATA menawarkan langganan kendaraan tunggal. Uji solenoid lepaskan konektor solenoid. Gunakan multimeter digital yang disetel ke ohm untuk memeriksa resistansi internal solenoid. Untuk melakukan ini, hubungkan meter antara terminal B plus solenoida dan terminal ground solenoida. Bandingkan pengukuran hambatan dengan spesifikasi perbaikan pabrik. Jika meter menampilkan pembacaan spesifikasi atau di luar batas ALLD yang mengindikasikan sirkuit terbuka, solenoid harus diganti. Periksa sisi daya sirkuit pastikan kendaraan telah duduk selama setidaknya beberapa jam, semalaman adalah yang terbaik dan dingin. Lepaskan konektor solenoid. Dengan menyalakan kunci kendaraan, gunakan multimeter digital yang disetel ke volt DC untuk memeriksa daya pada solenoid, biasanya 12 volt. Untuk melakukan ini, hubungkan kabel meter negatif ke tanah dan kabel meter positif ke terminal B plus solenoid di sisi harness konektor. Jika tegangan tidak ada, hubungkan meteran yang diatur ke ohm dengan kunci kontak mati antara terminal B plus pada konektor solenoida dan terminal tegangan suplai solenoida pada PCM. Jika meter membaca di luar batas ALLD, ada sirkuit terbuka antara PCM dan sensor yang perlu ditemukan dan diperbaiki. Jika meter membaca nilai numerik, ada kontinuitas. Jika semuanya baik hingga saat ini, Anda harus memeriksa apakah ada daya yang keluar dari PCM. Untuk melakukan ini, nyalakan kunci kontak dan atur meter ke volt DC. Hubungkan kabel meter positif ke terminal tegangan suplai EPC pada PCM dan kabel negatif ke ground. Jika tidak ada tegangan referensi dari PCM, PCM mungkin salah. Namun, PCM jarang memburuk, jadi sebaiknya periksa kembali pekerjaan Anda hingga saat ini. Periksa bagian tanah sirkuit dengan dimatikannya kendaraan, gunakan multimeter digital yang disetel ke ohm untuk memeriksa kesinambungan ke tanah. Lepaskan konektor solenoid. Hubungkan meteran antara terminal ground solenoid dan ground chasis. Jika meter membaca nilai numerik, ada kontinuitas. Jika meter membaca di luar batas all, ada sirkuit terbuka antara PCM dan solenoid yang perlu ditemukan dan diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.